Hari ini silahkan kalian mencoba positif gak bagus seperti ini semuanya Semuanya berbicara yang kayak tadi, 1, 2, 3 Mereka bersembahkan kisah Pak Arnavi Ya baik, kisah udah bagus Coba Yuli, Yuli, sekarang Yuli Yuli bicara dari sana, apakah sudah jelas? sesuai dengan kisahnya ya kisahnya judulnya apa coba Yuli dari sana Yuli hati-hati suaranya gak ngeresek coba sipa cek sipa 1,2,3 ya bu silahkan mulai bu ya mulai kami mahasiswa PGMI Stai Pigarut mempersambahkan kisah para nabi nah sipa bagus suaranya Yuli nanti jangan itu jangan diperbaiki coba nengsara cek 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 sound nengsara kami mahasiswa PGMI Stai Pigarut mempersembahkan kisah para nabi nah bagus suaranya ya Rizky cek sound cek siap kami mahasiswa Stai Pigarut siap mempersembahkan kisah para nabi nah bagus suaranya neng Indri kami mahasiswa PGMI kami mahasiswa PGMI Stai Pigarut siap mempersembahkan para kisah eh kisah kisah para kisah para nabi nah udah bagus suaranya kecuali yang Yuli ya tadi neng Emil Jackson Jackson iya kami mahasiswa PGMI saya ingin tahu mempersembahkan kisah para nabi bagus nabi ya Hesti suaranya mana Hesti kepalanya kepotong kepalanya kepotong suaranya begitu coba sekali lagi Hesti Jackson nah itu harus diperbaiki nanti Hesti suaranya itu gak bagus satu kata silahkan boleh duduk sekarang sambil duduk semuanya ya kita akan memasuki mata kuliah yang satunya boleh duduk nah Sipak bawa kursi itu bagus Sipak bawa kursi nah baiklah satu kata silahkan dari Isan Isan sebutkan satu kata untuk mata kuliah mikro teaching kita apa satu kata latihan mengajar latihan mengajar Nengsara menarik menarik Sipak amazing amazing Rizky good teacher good teacher Yuli hebat hebat Hesti semangat semangat Indri mana Indri Emil menyenangkan menyenangkan Indri mana Neng Indri baiklah seperti itu posisinya seperti itu nanti ketika kebagian berkisah dan kebagian mengajar posisi kalian seperti itu jadi dua orang dua orang gak boleh lebih nanti yang lainnya udah aja di WA yang bagian praktek baru masuk google meet ebook supaya bagus penampilannya kalau banyakan gini kayak jelek jadi kalian ngajarna api-api ayam murid atau mau semuanya ada gini atau gimana mau semuanya ada masuk atau mau dua orang dua orang sendiri satu orang saja bu mau satu orang jadi nanti yang jadi muridnya siapa yang jadi muridnya gak apa-apa kalian api-api ayam murid gak apa-apa ibu aja jadi ibu jadi muridnya baiklah supaya fokus si gambarnya itu fokus ke salah seorang pokoknya kalian siapkan sebaik-baiknya karena bu Penty pastinya di youtubekan kan semuanya akan disebar luaskan pokoknya pas bagian tampil minggu depan langsung saja namanya minggu depan yang mikro teaching siapa emil emil ya emil siap ya satu orang dulu aja minggu depan test case-nya yang berkisah siapa Rizky 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 pakai media apa buku bu menihai yang lu gampang bukunya Rizky belum persiapan nanti kita bakal kebegian tilu-tilu nanya kade buku teras buku nanti pas UTS apa pas UAS apa emil pakai media apa emil tanpa alat bu tanpa alat wajib pakai media mikro teaching wai tanpa alat suka bodor wai ibu kalau buku buku sama berkisah tadi harus ada medianya masa ngajar dinilai gak ada media yang dipakai coba apa gambar berseri ya boleh gambar berseri gambar berseri kalau media itu bukan berkisah boleh apa kalian bebas mau pakai media apa misalnya gak ada muridnya kalian api-api maksimal 15 menit maksimal itu 10 menit boleh 10 sampai 15 menit jadi dari sekarang waktunya sudah diatur ulas ribu tadi cut pokoknya 10 menit itu kegiatan pendahuluan inti penutup harus selesai sama berkisah juga kegiatan pendahuluan inti penutup harus selesai dalam 10 menit udah aja ibu tentukan 10 menit aja jadi ada pre-memory kayak marilah anak-anak kita berdoa yaudah baiklah selanjutnya bu guru akan menyampaikan jadi ada banyak yang pre-memory tapi gak usah disebutin pre-memory penting kalian langkah-langkahnya yang ibu nilai siap ya siap bu ada yang ditanyakan untuk praktek micro teaching ibu kayaknya gak jadi ngasih materi karena kaliannya juga udah jenuh ya kalau di google meet lama-lama juga yang terpenting kalian paham nanti prakteknya gimana emil siapkan medianya rizki juga bukunya jangan buku yang biasa-biasa rizki buku untuk anak yang menarik kan nanti diperlihatkan seperti ini baiklah ibu untuk micro teaching pelajarannya bebas micro teaching bebas yang terpenting SD ya kalian yang ibu nilai itu apa saja coba yang ibu nilai itu dengarkan ya yang ibu nilai nanti supaya kalian tahu yang dinilai yang dinilai oleh ibu penti itu ini ya yang dinilainya itu adalah yang pertama apakah kalian itu menyampaikan tujuan dulu kemudian ada pertanyaan gak pertanyaan memantik untuk siswa misalnya kayak pertanyaan pemantik udah sering ibu ajarkan ya kemudian yang kedua apakah komunikasinya dua arah atau kalian komunikasi jadi harus komunikasinya dua arah kemudian memberikan apresiasi positif ketika ya silahkan si pak misalkan wah bagus jadi ada apresiasi positif dari kalian pokoknya heboh sendiri kemudian senyuman harus ada senyuman anggukan gerakan tangan apakah semangat kontak visualnya bagus atau tidak apakah badannya condong kepada murid atau ngejentul misalkan itu dinilai kemudian juga harus wajib pakai alat peraga alat peraga kemudian ada diskusi api-api diskusi kemudian baik saya bagi tiga kelompok silahkan kelompok satu misalkan presentasikan oh menurut kelompok satu presentasinya bahwa fotosintesis adalah jadi kalian pokoknya ngomong sendiri heboh sendiri kemudian harus ada apa ya intinya student center learning ya metode yang dipakainya itu yang berpusat pada murid tadi ya medianya dipakai kemudian sudah seperti itu yang dinilainya bisa dipahami bisa bu insyaallah semuanya yang sudah disampaikan sama ibu di minggu pertama seluruh keterampilan mengajar kayak membukanya gimana yang menarik menutupnya gimana yang menarik apresiasinya seperti apa menjelaskannya ilustrasi ilustrasinya harus bagus semua sudah siap ya baik kalau sudah siap apakah ada yang ditanyakan lagi kalau tidak ada yang ditanyakan kita akan closing untuk micro teaching karena kalian tinggal praktek minggu depan ada yang ditanyakan ibu gimana jadi kalian jadi dua kali tampil satu kali satu kali tampil untuk dua mata kuliah kisah khusus kisah 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 matematik bisa bahas Indonesia itu lebih kreasinya beda lagi yang dinilainya juga beda sangat berbeda yang dinilainya juga begitu lah makanya yang minggu depan beda beda orang kalau dia fokus kisah kisah fokus micro teaching fokus mikro teaching gitu ya gak bisa ya bisa minggu depan